Terjawab sudah kerinduanku Kau menjawabku dengan penuh cinta Kau nantinya ku terjawab sudah Pada 23 Januari 2020 ini Yaitu hari ini ya Hari ketika video ini ditayangkan Dan itu kita film-film Indonesia Di antaranya ada Dignitide dan juga ada Mangga Muda Tapi disini kita akan mengulas tentang Dignitide Atau gengsi ketika terlalu gengsi Menyatakan rasa Nah ini menceritakan sebuah kisah Alfie Atau yang diberankan oleh Al-Ghazali Seorang siswa di SMA Sanjaya Yang terkenal sarkas Dingin, galak Bahkan sampai mendapatkan julukan DGS Atau ganteng-ganteng seram Walau terkenal bukan sosok cowok yang menyenangkan Namun tidak membuat siswi-siswi disana berhenti menyukainya Sayangnya Alfie hanya fokus pada prestasinya saja Sampai datang seorang siswi baru Yang bernama Alana yang beriang Ini diberankan oleh Kathleen Hederman Yang membuat baik Sampai datang seorang siswi yang bernama Alana yang beriang baik dan konos di sekolah Alfie Karena kepribadiannya yang berdoa belakang dengan Alfie dan Alana Membuat itu membuat Alfie dan Alana menjadi sering bertengkap Tapi disitulah muncul benih-benih cintanya Nah ini tanggal rilis 23 Januari 2020 Sutradara Fajar Nugros Produser Manoj Punjabi Skenario dari Fajar Nugros Bekerjasama dengan Hana Margareta Ngomong-ngomong ini film diadaptasi dari web app ya Kemudian bahasa Indonesia perusahaan produksi MDN Remainment Nah ini kita lecahkan sinopsisnya Bagaimana menyebalkannya duduk bersebelahan dengan seorang pria yang angkuh dan dingin Dalam sebuah kelas oleh menengah atas atau sepanjang semester Pertanyaan tersebut merupakan awal plot cerita dalam film Dignitate termula Film karya Sutradara Nugros ini bakal mulai tayang pada 23 Januari 2020 Diadaptasi dari novel yang berjudul sama Novel B.W.R Film Dignitate berkisah mengenai Alfie atau yang diberantakan oleh Al-Ghazali Seorang anak SMA yang galak, angkuh dan dingin Yaitu dari DGS itu ya gangguan yang serang Lantaran ketampanannya banyak perempuan yang begitu tergila-gila kepadanya Tapi mohon maaf saja Dia tidak punya banyak waktu untuk berbacara Karena selalu serius dengan pelajaran dan yang ada di sekolah Mesti balak, mesti galak Mesti galak, Alfie punya kekenan Yang diterima oleh Deku Rizky ya Rizky itu temannya Iqbal Seorang sobat baik yang sifatnya berbanding terbalik darinya Inan yang kerap menjadi badut dalam gelas dan cerobok Terima kasih hati sobatnya itu agar lebih relax dalam jalani hidup Suatu pagi, Alfie mendapatkan hukuman memberikan toilet perempuan lantaran yang lantaran dia itu datang terlambat ke sekolah Di situ, ia kemudian bertemu dengan Alana Alana ini Kathleen Helderman Seorang sisi baru yang ternyata satu kelas dengannya dan memintanya untuk duduk di bersebelahan Meski Alana berwajah cantik Ini Regan ini kayaknya nantinya kayak semacam kakaknya si ini sih kayaknya ya Kakaknya si Alfie atau si Al-Ghazali ini Selain menampilkan Al-Ghazali, Kathleen Helderman, Diel Gino Abraham, dan Deku Rizky Film Dignited juga menghadirkan nama-nama lain Seperti Sofia Lajuba, Isabelle Jaya, Sonia Alisa, hingga politikus di Diman Suja Niko Film ini ditulis oleh sang setelah darah Fajar Nukros yang berkolaborasi dengan Hannah Margaretha dalam Penggara Panaskah Film drama Percintaan berbelasi saat kita 1 jam 49 menit atau 2 jam Rincananya bakal meletayang Bixioscope sekitar tanggal 23 Januari Nah itu teman-teman Film ini Coba kita lihat trailernya kayak apa Kita akan muncus kesini Oke teman-teman kita akan lihat nih Trailer dari film Dignited Langsung aja kita lihat ya Kita lihat disini memang Yang terang peran Al selaku Alvi dan juga Eee Kathleen Siapa namanya? Kretin Helderman ya Kretin Helderman Sebagai Alana Itu kayaknya asik banget Coba kita lihat langsung aja Kita lihat disini Ini dari MD Christian ya MD Sudah dihukum Sudah dihukum Oke Oh ini nih Ini si Hitung kayaknya Regan tuh kayak mantannya si Alana ini Gak mungkin gak bisa maafin kakakmu Tapi seorang ibu gak mungkin Gak maafin anak-anak Oh Regan tuh kayak Kayak kakaknya si ini Si Alvi Gak mungkin gak butuh dia Gue itu gak butuh yang perfect Yang sederhana Tapi bisa bikin bahagia aja Udah cukup banget Kayak lo gitu Oke itu Kita balik lagi aja Sekali lagi Mereka awal-awal gitu Terus dia buat yang salah Kayak lo nanya Mereka itu sebangku ya Mereka itu sebangku ya Mereka itu sebangku Akhirnya kayak SMA cara itu jahat Tapi ini Regan tuh kakaknya si ini Kakaknya si Alvi Kakaknya si Al ini Tapi mantannya Mantannya Alana Gak apain lah Kamu ini kenapa sih Kau tau dari mana rumah ini Bukul 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 Apa yang diperbuat motor jatuh Sampai hancur Kamu mungkin gak bisa maafin kakakmu Tapi seorang ibu gak mungkin Mungkin gak bisa maafin datamu Tapi seorang itu mana mungkin Bisa maafin Anaknya Sabi Sabi Ini siapa ya Jadi kak Filmnya diadopsi dari Kayak Redpad Gue itu gak butuh yang perfect Gue itu gak butuh yang perfect Yang sederhana Tapi yang bisa bikin bahagia aja Gak cukup banget Kayak kamu gitu Oke itu tayang tanggal 23 Januari Di mana hari ini ya Hari ini teman-teman Ketika ini di posting ya Ini di upload Berarti Sedang tayang di bioskop Jadi Silahkan ayo kita hari ini Ajak teman-teman Ajak gebetan Pacar kalau punya Atau siapapun lah ya Untuk menonton film Dignite Dignite Atau Ini Dignite ini artinya Gengsi gitu Gengsi Ketika terlalu gengsi Menyatakan rasa Nah itu dia Filmnya Dan tadi sudah kita Ulas Beberapa Berapa ini ya Berapa Ceritanya Menurut kalian gimana nih Menurut kalian gimana Nah gimana nih teman-teman Mau nonton gak nih Kayak sih Keren sih ya Kayaknya Keren Terus Ya Pasaran selesai sih ya Ketika ini bermain Bahkan sama dikabarkan Mereka ya Kayak Menjadi hubungan dekat gitu Nanti film ini Cocok nih Buat kalian Yang sedang di bulan semester ya Terutama teman-teman Masiswa Masiswi Kalau di Wano Sopo sih Belum ada Kayak Bioskopnya Cuman Kita bisa kok Bioskop terdekat itu Ada di Dea Banjar Di Suria Juga Kejara-Majara Oke teman-teman Itu mungkin Yang bisa kita sampaikan Ya intinya Atau sekalian pindah sekolah Film-film Indonesia Semakin bagus ya Kita ditemukan Film Indonesia Terus Kita Support gitu Karena Itu karya Anak Indonesia Dan Bagus juga Daripada kita Hanya nonton Film-film luar Ya Apresiasi lah Buat teman-teman kita Yang berkarya Terutama Yang buat cerita Terus Mungkin itu teman-teman Terima kasih Jangan lupa subscribe Like dan komen Bye Sampai Sampai selamat menikmati